Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman teman dengan channel youtube nya Julian Service kali ini Saya akan mencoba memberikan tutorial kepada teman teman semua Tentang cara memperbaiki sebuah kipas angin teman teman Tanpa biaya alias 0 rupiah teman teman Jadi kalau teman teman punya sebuah kipas angin yang rusak Jangan dibawa ke tukang servis dulu teman 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 bisa coba memperbaikinya sendiri Sebab nanti kita hanya akan menggunakan Sebuah kabel seperti ini saja teman teman Bahkan tanpa perlu memungkar dinamonya teman teman Seperti apa tutorialnya teman teman Tonton videonya sampai habis teman teman Pertama teman kita bongkar tutup belakangnya ini dulu teman teman Kita gunakan obeng min untuk membuka tutup ini Kita congkal di bagian yang ada klep nya ini teman teman Terima kasih telah menonton! 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 Selanjutnya teman teman teman! Terima kasih telah menonton! 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 kabel yang mana harus dipotong teman-teman perlu membongkar bagian tutup ini jadi teman-teman disini ada 4 buah kabel untuk 3 kabel ini merah, oranye, dan abu-abu ini untuk kabel speed sedangkan untuk kabel yang warna biru ini, itu untuk kabel powernya teman-teman kita potong kabel biru ini teman-teman tapi lokasinya disini kita potong kabel warna biru teman-teman oke, seperti ini selanjutnya kita kupas kabelnya teman-teman seperti ini teman-teman selanjutnya kita kupas kedua kabel yang menghubungkan kapasitor ini teman-teman tidak usah dipotong teman-teman cukup dikupas saja selamat menikmati selamat menikmati kabelnya teman-teman kira-kira seperti ini teman-teman kemudian kita gunakan potongan kabel yang sudah kita siapkan tadi teman-teman kita hubungkan kabel ini ke kabel biru atau kabel power dari kipas angin itu teman-teman seperti ini kemudian kita sambungkan ujung kabel ini ke salah satu dari dua kabel kapasitor ini teman-teman caranya teman-teman kita coba salah satunya dulu seperti ini misalnya kalau putaran kipas anginnya terbalik berarti kabelnya kita pindah ke kabel yang merah ini teman-teman kita coba kabel yang abu-abu dulu kita nyalakan kita lihat putarannya normal atau malah kebalik teman-teman oke kita coba nyalakan teman-teman putarannya udah normal teman-teman ya udah searah jarum jam berarti kita menghubungkan kabelnya udah benar atau menghubungkan ke kabel yang warna abu-abu kalau misalnya kita coba nyalakan tapi putarannya itu kok ke kiri atau berlawanan arus jarum jam berarti kabelnya keliru teman-teman harus pindah ke kabel yang satunya sangat utih teman-teman ya tanpa mengukar dinamo dari kipas angin kita bisa memperbaiki sebuah kipas angin yang mati total oke teman-teman itu saja video tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua bantu like video ini dan jangan lupa subscribe juga terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh